Oh keren, Reski Aditya kembali absen untuk sidang kasus gugatan anak di luar nikah. Pihak Wenny Ariyani sebagai penggugat mengungkap kalau Reski tak bisa hadir karena sedang sakit. Wenny rupanya mengungkap doa agar Reski segera sembuh. Namun ia juga mengisyaratkan lelah di PHP soal masalah ini. Ia juga tak tega meninggalkan kedua putrinya lantaran harus hadir di persidangan. Mudah-mudahan Reski cepat sembuh ya, jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Ujar Wenny pada wartawan, tanggal 28 Juli. Kecewa karena ini jadi berlarut-larut ya. Kasihan anak-anak aja, menunggu proses ini di rumah. Kini setelah kabar sakit berhembus. Reski seolah buka suara soal kondisinya. Tak banyak bicara. Aktor tampan itu mengisyaratkan ia baik-baik saja. Ia agaknya sedang bertemu dengan seorang kawan lama. Konco lawas. Kata Reski yang pamer potret kece memakai kaos merah. Foto tampan terbaru dari pesinetron yang disebut mirip Song Jongki itu kian mengundang rasa kagum. Fans tak henti-hentinya mendoakan agar ayah dari atar ini terus diberi kesehatan dan rejeki. Ganteng banget pep mas atar semoga sehat selalu mas diberi rezeki yang berlimpah amin. Harap fans. Cakep banget pep atar sehat selalu pepluf. Ujar fans. Instastory postingan Reski Aditya Citra Kirana ngode positif sementara itu. Citra Kirana sang istri rupanya juga mengungkap postingan terbaru yang bikin nyesek. Di saat pernikahan dengan Reski Bak mendapat ujian. Ciki terus bersikap positif dan tegar. Ia mengungkap doa haru surat al-ikhlas dan mengungkap khasiatnya. Bukan hanya untuk bekal di surga. Ciki juga mengungkap pentingnya surat al-ikhlas untuk memperbanyak rejeki dan menghapus dosa. Surat ini tergolong pendek tapi ternyata keutamaan dan manfaatnya sungguh besar. Demikian keterangan di unggahan terbaru Ciki. Apa saja manfaatnya? Membangun istana di surga. Memperbanyak rejeki dan menutup dan menghilangkan dosa kecil. Terima kasih telah menonton!